Intro Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia Bagaimana kabar kawan-kawan semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan Lagi-lagi teman-teman permainannya cukup menarik dari ilan karisma sukandar Dan juga menghadapi salah satu top grandmaster saat ini Yang juga mengikuti Charity Cup di beberapa event yang lalu Yaitu Grandmaster Hans Mockneymer Tetapi sebelum kesana catur talk indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Happy birthday untuk Iren Karisma sukandar Dan semoga dengan ulang tahunnya ini bertambahnya umur ini semakin tambah rezeki Semakin dipermudah jodohnya semoga segera menikah Dan juga prestasi caturnya tetap gemilang Amin Dan bagi teman-teman silahkan tuliskan di kolom komentar doa anda Kepada woman grandmaster international master Iren Karisma sukandar Grandmaster wanita pertama di Indonesia Dan juga pecatur wanita terbaik di Indonesia saat ini Dan untuk itu Stay tune di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini Iren Karisma sukandar memulangkan dengan peon ke-4 Dibalas hitam peon ke-5 pertahanan Cecilia Kuda ke-C3 Kuda ke-C6 Dan gajah ke-B5 Sehingga ini sisila tertutup Peon ke-C6 mempersiapkan Vanseto Gajah memukul kuda Peon B menerima Memukul ke arah pusat Peon ke-D3 Dilanjutkan gajah ke-G7 Lalu gajah ke-I3 saat ini mengancam peon Dilanjutkan benteng ke-B8 Yang juga mengancam peon Disini kuda ke-I2 Sebelumnya bang bagaimana jika langsung gajah memukul peon Maka jelas inilah yang dipancing oleh hitam Karena menteri terbedahulu ke-A5 mengepin kuda Dengan tempo juga mengancam gajah Apabila gajah menyelamatkan diri Maka benteng memukul peon Dan kita lihat teman-teman disini kuda terancam Gajah ke-D2 bang Maka gajah memukul kuda Gajah memukul gajah Maka jelas menteri memukul gajah skak Menteri menutup Maka benteng memukul peon teman-teman Pertukaran menteri terjadi Dan kita lihat jelas Di posisi ini Bahwa hitam sangat unggul Dan unggul satu perwira Dan keaktifan juga lebih baik Kita kembali teman-teman Untuk itulah di dalam posisi ini Kuda ke-I2 dimainkan Lalu peon ke-D5 Yaitu menantang peon pusat Pertukaran diterima Peon memukul kembali Lalu gajah memukul peon saat ini Lagi-lagi Hans Neiman tidak tertarik Dengan memukul peon B2 Tetapi dengan D4 saat ini Mengancam kuda Dimana kuda berpindah Yang juga ke depan melindungi gajah Tetap F5 teman-teman Dimana disini Tujuan dari hitam mengusir kuda Sehingga ke depan Rencananya ialah Melakukan skak Waktu yang sama mengancam gajah Atau bahkan ke sentral Waktu yang sama mengancam piong Saat ini kuda ke-G3 mundur teman-teman Tetapi sebelum kesana Jika kita mengacu kepada engine Ditunjukkan bahwa Kuda ke-G5 adalah Sesuatu opsi yang lebih baik Mungkin menempatkan ruang Lebih aktif ke depan Misal menteri ke-D5 dilanjutkan Maka B4 Men-support gajah Menteri memukul peon Disini penting ke-G1 Mengancam menteri Menteri memukul peon H2 Lalu C3 teman-teman Dimana juga menawarkan peon Juga membuka aktifnya Menteri ke depan Pertukaran Menteri ke-A4 skak Gajah menutup Menteri ke-B3 Kuda ke-H6 Menteri ke-G3 skak Maka Rho KD Inilah salah satu opsi Yang bisa dilakukan Dimana ke depan Kuda memukul peon Dan juga benteng Sudah terhubung satu sama lain Dan kita kembali Ke partai hasilnya Di dalam posisi ini Kuda mundur ke-G3 Yang nortabeninya juga tentunya Mendukung benteng ke depan Sehingga Menteri ke pusat ke-D5 B4 Menteri memukul peon Mengancam benteng Akan tetapi sudah ada Kuda melindungi teman-teman Inilah tujuan dari Iren Untuk melangkahkan kuda mundur Dilanjutkan Menteri ke-D2 Menteri ke-D5 Langsung mengamankan diri Takut terjebak ke depan Gajah memukul peon Saat ini mengancam benteng Benteng ke-A8 Gajah kembali ke-C5 Lalu E5 saat ini Dilanjutkan dengan C4 Menantang Menteri Dan Menteri ke-C6 Teman-teman Memang kita akan melihat Mengapa langkah ini kurang baik Tetapi ini juga Punya tujuan yang sangat baik ke depan Sebelumnya teman-teman Bagaimana bang jika N pasan Jelas Jika ini terjadi Keaktifan putih akan lebih baik Dengan kuda memukul peon Mengancam Menteri Menteri ke-F3 Maka kuda ke-B5 saat ini Kita lihat Kedepan dapat bermaneuver Memforking teman-teman Oke Dan ditunjukkan oleh komputer Bahwa Menteri ke-F3 Salah satu opsi Dimana teman-teman Untuk menghentikan peon Melaju ke depan Semisal kuda ke-G1 Tetap mengusir menteri Menteri baru ke-C6 F4 apabila saat ini Kuda dapat ke-F6 Pertukaran peon Maka kuda dapat ke-D7 Peon juga akan hilang ke depan Dan disini pun kita melihat Bahwa fleksibilitas hitam juga cukup baik Dan kita kembali Di posisi ini Hans Neyman memilih Menteri ke-C6 Dan dilanjutkan F4 teman-teman Gajah ke-A6 langsung juga mengepin peon Dan apa yang harus dilakukan Disini benteng ke-F1 Menteri ke-C6 Tetapi di dalam pos ini Posisi Iren sudah cukup baik ya Menteri ke-B2 Disarankan salah satu opsi Yang bisa dilakukan Karena apabila peon memukul peon Saat ini mengancam kuda Maka disini dapat kuda Memukul peon pusat Terlebih dahulu Tempo mengancam menteri Menteri ke-F6 tentunya Maka menteri ke-G2 Dimana juga mengancam penteng Penteng ke-A6 Disini tanpa menyelamatkan kuda Teman-teman disarankan Rokade Lihat langkah ini Karena lagi-lagi apabila peon langsung bersemangat memukul kuda Maka jelas penteng ke-I1 skak Raja ke-F7 Menteri ke-D5 skak Raja ke-G7 Penteng ke-I8 Kita lihat teman-teman Cukup banyak tekanan ke depan Tim pemengacam Gajah Men-support juga Gajah ke depan Untuk melakukan skak Sangat-sangat berbahaya Dan kita kembali Ke partai hasilnya Namun tentunya Untuk menemukan langkah-langkah tersebut Bukanlah sebuah hal yang mudah Walaupun waktu Kontrol waktu yang digunakan di toramen ini Adalah klasik Atau standar teman-teman Dilanjutkan Iren Karisma Sukandar Dengan penteng ke-F1 Dengan simpel menambah kekuatan terhadap Peon ke depan Juga ke depan teman-teman Apabila file ini terbuka Cukup tekanan yang berbahaya Kuda ke-F6 Dibalas oleh hitam Menteri ke-B2 baru saat ini Benteng ke-B8 Dengan simpel ke depan Menteri memukul Gajah Karena pertukaran Benteng memukul menteri Untuk itulah Gajah ke-A7 Langsung mengancam benteng Benteng ke-B7 Dan peon Memukul peon Saat ini mengancam kuda Kuda ke-G4 Teman-teman Kita ingat Walaupun ini Kurang akurat dari komputer Akan tetapi teman-teman Tujuan dari hitam adalah Dimana Pertukaran kompensasi sebelumnya Untuk terus menyerang Ke-CC putih Inilah Target dari hitam Apabila langkah aman tentunya Bahwa benteng memukul Gajah Salah satu opsi teman-teman Dimana peon memukul kuda Disini gajah ke-E3 Inilah Salah satu opsi Mempersolid ke depan Dimana gajah ini cukup mengganggu Baru ke depan Rokade Mulai mengetek Dari sayap menteri Namun di dalam posisi ini Dimainkan fokus Untuk juga menyerang Kuda ke-G4 Akan tetapi Risiko dari menyerang Seperti ini Apabila putih dapat Survive Maka disini Keunggulan putih Cukup lebih baik Dimainkan gajah Memukul pion saat ini Dimana mengepin juga Untuk ke depan Secara tidak langsung Mengancam benteng Juga menjegah kuda Sesuara rencana Disini kuda memukul pion Mengancam benteng Dan tanpa Menyelamatkan benteng Dan ini memang Opsi terbaik B5 Teman-teman Mengancam menteri Menteri ke-G2 Menambah tekanan terhadap Benteng Sehingga benteng Ke-F2 Menteri ke-H3 Dan di dalam posisi ini Apa yang harus dilanjutkan oleh Iran Dimainkan C5 Teman-teman Dimana fokus juga Untuk Menyerang ke depan Mempromosikan ke depan Pion-pion ini Akan tetapi Sebelum kesana Memang Ini juga salah satu opsi Yang cukup menarik Dimana keunggulan putih Juga masih signifikan Tapi di dalam posisi ini Andaikan ditemukan Teman-teman Menteri ke-H3 Salah satu opsi Membuat keunggulan tetap Dimana menjigah Rokade Juga ke depan Dapat bermanufor Misal kita ambil Gajah ke-F8 Mengancam menteri Maka C5 Terlebih dahulu Barulah C5 Kuda ke-G4 Misalkan mengancam benteng Menteri ke-A8 Ancaman terhadap benteng Ancaman juga terhadap gajah Sehingga di dalam posisi Raja ke-D8 Menurut gajah Maka benteng ke-B1 Kita lihat teman-teman Tanpa menyelamatkan Apabila kuda Memukul benteng ini Maka jelas Gajah memukul kuda Dilanjutkan Menteri ke-G2 Misalkan Juga melindungi benteng ke depan C6 Benteng ke-C7 Maka gajah ke-B6 Jelas di dalam posisi ini Bahwa putih Sangat-sangat unggul Dan putih juga Di dalam posisi ini Perlindungannya terhadap raja Cukup kuat Dari kuda teman-teman Namun kita akan balik Di dalam posisi ini Dimainkan dengan Pion ke-C5 Dilanjutkan dengan Kuda ke-G4 Saat ini mengancam benteng Dan Pion ke-G6 Teman-teman Mengancam benteng Benteng ke-G7 B6 saat ini Kita lihat Fokus juga untuk mempromosikan Pion Hitam roh KD Dan menteri ke-B3 Sekak Sebelumnya Bahwa tetap menekan B7 Salah satu opsi Dimana wajib ditukarkan Bukan Maka disini Pion memukul gajah Promosi juga ke depan Benteng ke-B8 Mencegah Maka menteri baru ke-B3 Sekak Raja ke-G7 Benteng ke-B1 Mersupport juga Pion Apabila Di posisi ini teman-teman Bahwa benteng Memukul Pion Disini menteri Saja bisa dikorbankan Terlebih dahulu Dengan Pion Untuk maju Open skak Raja berpindah Maka menteri Memukul benteng Pertukaran benteng Memukul kembali Dan ancaman skak Mat Sehingga Satu-satunya Gajah akan ke-F8 Maka benteng Tetap ke-B8 Mengepin teman-teman Saya akan mencoba Menunjukkan cukup jelas Kepada Anda Menteri ke-H4 Saat ini tentunya Mencegah Pion Melaju Maka gajah ke-C5 Langsung juga Mengepin Menteri ke-F6 Maka benteng Memukul gajah Sekak Pertukaran wajib Tentunya Maka di dalam posisi ini Kita lihat Bahwa putih Sangat unggul Unggul 2 perwira Skala master Unggul permainan Luar biasa Seharusnya Yang bisa saja Terjadi teman-teman Namun tentunya Untuk menemukan ini Merupakan sebuah hal Yang sangat sulit Kita kembali Iran Karisma Sukandar Melanjutkan terlebih dahulu Dengan Menteri ke-B3 Sekak Dilanjutkan gajah Menutup tentunya Mengaktifkan gajah Dengan tempo juga Sebagai pertahanan Menteri ke-B4 Saat ini Benteng ke-E8 Dilanjutkan dengan B7 Dimana ke depan Mempromosikan Pion Dan juga Di dalam posisi ini Pion melaju Salah satu opsi Yang ditunjukkan oleh komputer Tetapi kita akan melihat Bagaimana normalnya Permainan Bahwa Menteri ke-H4 Dimainkan teman-teman Lihat bahwa Disini Bar dari putih Cukup jauh Bukan Tetapi inilah Cikal bakal Awal mulanya Bahwa hitam dapat Comeback Teman-teman Langkah ini Secara tidak langsung Mengontrol diagonal ini Juga secara tidak langsung Mengancam Menteri Kita akan melihat Dan tepatlah Di dalam posisi ini Terlalu agresif Dimainkan C7 Terlalu terburu-buru Teman-teman Tetapi ini langkah Blunder Mengapa Blunder Inilah hebatnya Bagaimana Hans Naiman Membuat langkah ini Sebelumnya teman-teman Bahwa Benteng Kibir 1 Mensumpot Menteri Salah satu opsi Juga mensumpot Pion Mengapa demikian Apabila kuda Memukul Benteng saat ini Sudah bisa gajah Menerima teman-teman Kita lihat bahwa Menteri Sudah ada Perlindungan dari Benteng Cukup jelas ya Tetapi di dalam posisi ini Yang jadi Pembeda setelah Pion ke C7 Maka kuda Memukul Benteng Dimana di dalam posisi ini Apa yang harus dilakukan teman-teman Apabila gajah Menerima Jelas Menteri Akan hilang teman-teman Tempo skak Raja berpindah Menteri memukul Pion Dikerugoti Jelas habis Oke Dan di dalam posisi ini Tentunya teman-teman Juga Dimainkan Raja Menerima teman-teman Karena memang inilah opsi Walaupun kita mengacu Kepada komputer Bahwa Benteng Kedis 1 Adalah opsi yang dilakukan Untuk tetap sebanding Sungguh crazy teman-teman Bagaimana menemukan langkah ini Mengorbankan Benteng Tentunya diterima Lagi-lagi yang disarankan Bukan memukul teman-teman Tetapi Pion promosi F4 Saya akan tunjukkan Bagaimana opsi komputer Teman-teman Gajah ke C5 Kita lihat Mengancam Benteng juga Mengepin Pion Oke Kuda ke B2 Saat ini disarankan Memorbankan ke depan Gajah memukul Benteng Benteng memukul Gajah Dilanjutkan Menteri ke D6 Dilanjutkan Kuda memukul Pion Sekarang lagi-lagi Tidak ditawarkan memukul Kuda Karena Kuda akan hilang Raja ke D1 Dilanjutkan Kuda ke C5 saat ini Melindungi Gajah Menteri memukul Kuda Maka Pion memukul Kuda Pion promosi saat ini Kita lihat Tiga Menteri Teman-teman Tetapi tetap Masih sebanding Gajah Dapat memukul Menteri Pertukaran Benteng Memukul Menteri Pertukaran Skak Gajah menutup Menteri ke E6 Skak Raja ke G7 Kuda memukul Pion Disini Menteri dapat Memukul Kuda Menteri ke F6 Skak Maka ini akan terjadi Langkah bolak-balik Ke depan Kita lihat Apabila salam berlangkah Justru akan akibatnya Skakmat ke depan Sehingga di dalam posisi ini Akan terjadi Bolak-balik Dan ini pun Draw Kita lihat bagaimana Friasi ini bisa terjadi Dan kita kembali Teman-teman Dan luar biasanya Permana ini Normanya tentunya Menteri Menteri Kuda dengan Raja Akan tetapi Inilah pancingan dari Hitam Teman-teman Dan kita lihat Barnya berbalik arah Dimana Hitam Membuat Suatu comeback Teman-teman Di dalam posisi ini Dia lanjutkan F4 Lagi-lagi menekan Penting ke G1 Saat ini Maka Pion memukul Kuda Dabal Skak Teman-teman Raja ke I1 Pion ke G2 Open Skak Raja ke D1 Menteri ke G4 Langsung juga mengepin Kita lihat ke depan Teman-teman Disini Pion promosi Dimainkan Maka apa Aksekusi Yang dilakukan oleh Hitam di posisi ini Bagaimana teman-teman Selamat baga menemukan Langkah itulah Dengan Benteng KF1 Skak Menteri menutup Dan dilanjutkan Dengan Menteri memukul Kuda Skak Dan tepat di posisi ini Iren menyerah Mengapa demikian Teman-teman Tetapi sebelum kesana Bagaimana bang Jika di dalam posisi ini Benteng menerima Maka jelas Pion memukul Benteng Promosi Dan ini Skak Raja berpindah Menteri memukul Kuda Skak Maka Menteri menutup Menteri memukul Menteri Skak Oke teman-teman Dan di dalam posisi ini Tentunya Dimanginkan masih Menteri menutup Maka Menteri memukul Kuda Skak Maka disini Menyerah Karena apa satu-satunya Raja untuk memukul Menteri Maka gajah ke G4 Dan ini Skak Kita melihat teman-teman Bagaimana tajamnya Dua gajah ini Luar biasa teman-teman Dan kita melihat Sedikit saja Terlihat natural Langkah-langkah dari Iren Akan tetapi Belundar teman-teman Dan semoga Kedepan Iren dapat comeback Iren dapat survive Untuk juga menghadapi Grandmaster-Grandmaster Muda lainnya Dan semoga Permain ini bermanfaat Untuk kita semuanya Dan mungkin sebelah Sebagai kita Di dalam bermain catur selanjutnya Jika kalian suka dengan Konten catur seperti ini Dukung kami dengan Cara like Subscribe Dan juga share Apabila ada saran Kedepan Jangan ragu Tuliskan di kolom komentar Salam catur Indonesia Sampai jumpa Di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Terima kasih Terima kasih.